Intro Halo Bunda, Banda dan Keluarga Gimana tuh tadi informasi yang Ipop kasih? Pastinya memberikan inspirasi kan? Kalau yang ini referensi untuk makan siang Bun Pan Ada olahan ikan, bukan ikan biasa Ini gurami Bun Pan Nah aromanya seger banget Makan siangnya ditemenin sama yang ini Bunda Seger juga ini ada es timun Kayak gimana rasanya? Mendingan langsung kita cicipin Duh, menggiurkan banget gak sih? Ini gurame kuah Thailand Menu spesial ini tersaji 60 ribu rupiah per porsi Udah berikut nasi Wih, mantep nih Daging guramenya tebel Kuahnya seger Uh, Bunda Pandas Spekta banget nih Bun Gurame kuah Thailandnya Jadi Bun, kuahnya ini kayak rempah Terus ngerasanya nih Seger banget Dia ada asemnya Kurih sama pedes Bunda Mantep banget Terus yang spesial nih Daging guramenya Bunda Dia ada tekstur renyahnya Terus padek gitu dagingnya Mantep banget Apa lagi Bun? Ini nih Ada jamur-jamurnya Banyak banget Bunda Ini super yummy Pasangan pastnya Es timun Harganya 20 ribu Bunda Pandas Gimana? Coba segernya Es ini asli Syabelita Wow Bun Pan ini makin seger Makannya ditemani Sama es timun Jadi ini selain Ada isiannya nih Serutan-serutan timun Dia juga ada Jeruk lipisnya Waduh Super seger banget ya Makan siang saya Mantep Olahan serba ikan gurame Merupakan kreasi Raja gurame Di kedai yang asli Syabelita Sambangi Yang di Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat Selain disini Cabangnya ada dua lagi Namanya juga Raja nih Kedai punya 16 varian Menu gurame Setiap hari Setiap hari Tersaji hingga Ratusan porsi Mengapa Eh mengapa Bisa sepopuler ini Kita pakai yang Sekilo isi tiga Lumayan besar ya Berat bersihnya sekitar 300 gram Gurame yang masih fresh itu Badan itu keras Ada semua warna merah juga Dari mata juga warnanya merah Oh itu tuh tips buat bunda di rumah ya Untuk gurame yang segar Dilihat dari matanya Bener banget bunda Ini selanjutnya kita mau masak apa nih Gurame cabaijo Kita file dulu guramenya Fungsinya apa sih di file ini Supaya dia Bumbunya meresap ke dalam Kurih semua rasa Termasuk dari ekor ini juga nanti dia akan crispy Ikan gurame di file Supaya patennya merata Tampilannya pun cantik nantinya Kemudian Kita masukkan ke perendaman Oh ini isinya apa Sef Ini rempah-rempah tradisional Indonesia Ada serai ada jeruk nipis Fungsinya apa nih Untuk menghilangkan aroma dari si gurame itu tadi Amis sama gurame punya kelemahan di bau tanah Wow mantep banget bund Jadi biar nanti dagingnya maknus ya Iya betul Oke Bikin sambal hijaunya begini bunda panda Pakai tomat segan Pakai juga petai Dan pastinya cabai Sambal dituang di atas gurame Lihatnya aja Bikin langsung mahengap ini Wih Bunda panda Wow Wali banget bun pan Aromanya nih Loh masih pakai masker nih Tetap kecium Makasih banyak yang saya udah dimasakin Sama diajarin Milih gurame yang bagus Saya mau langsung dicipin Oke terima kasih Gurame goreng cabai hijau Juga tersaji 60 ribu rupiah per porsi Sambalnya melimpah Isiannya wah Bikin gak berentinggunya Bikin pengen ambah Bun pan Ini Menu yang kedua nih Pantes lah ya Kalau disebut bestsellernya disini Karena rasanya nih Bener-bener spesial Meskipun sambalnya banyak Kayak gini nih Tapi gak pedes Jadi cocok nih Buat bunda panda yang Gak terlalu doyan pedes Yang spesial nih Rasa sambalnya nih Seger banget Ada tomat hijau Sama Petainya juga Cocok nih Buat yang doyan petai Kalau guramenya sama Masih crispy Renyah Endes Bun pan Ini saya mau habisin semua Bunda panda tetap di e-pop ya Karena masih ada info-info menarik lainnya habis ini Langsung makan lagi bun pan Yummy Mmm Mmm selamat menikmati